1, 2, 3 Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili Untuk teman-teman yang setia menonton di channel youtube saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih 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 masuk angin akhirnya nyampe PT sebetulnya sih jadwalnya cepet ya bisa turun BAP berangkat nah karena mbak Mila ada batuk Hongkong lagi rawan dengan penyakit akhirnya di banding satu minggu masih belum reda batuknya terus banding lagi dua minggu akhirnya diundurlah penerbang jadwal penerbangan ini diundur dari jatuh tembok itu tiga minggu sampai batu emari tiga minggu baru terbang guys dan itu baru terbang aku sengetir-getir guys terbekan guys ya beti guys arutan berkerja kebetulan kan majikan kan aku kenal jadi yang kenalin itu kan sayang kayak gitu kan otomatis kan begini majikaniku udah tenang apa-apa apa-apa khawatir tau majikan nah tiap hari diteleponi akhirnya tak kasih langsung nomor HP ini makasih buku saya majikan ini kontek-kontek sendiri bener tercoyok aku tidak mampu sebuah bener-bener sakit sedikit terbatuk baik gitu ya Alhamdulillah baik sekali nyampe Hongkong terus sempet disambangi ya jajani dok ya jajani nah sempet disambangi jajani dua kali dua kali obatnya guys Alhamdulillah obatnya ya Alhamdulillah jadi obatnya mau ngapik nyampe Hongkong itu majikan ini belum sempet ketemu itu tapi wis namun jajani jadi dikirim senek-senek obat sama majikan ini dibintipin di resepsionis hotel karena kan masih dalam perjalanan karantina 21 hari nggak boleh keluar guys 25.000 dolar nyampe perjalanan lebih mbak lancar mbak Alhamdulillah perjalanan lancar terus nyampe Hongkong langsung ditemput sama pihak hotel mbak iya sayangnya cuma satu orang kayak seteng hotel ini kayak enek terjami ini enek enek bantalnya tapi ga bisa bernapas cuma melihat pesawat terbang pesawat malah enak mbak bersebut dari Hongkong aku malah kembang-kembis nih rumah susun ini ini ceritanya hari ini guys ini nggak milah jadi kesibukannya hotel dia mbak hotelnya dia mbak hotelnya lumayan lumayan ya alhamdulillah lebar jember lebar jember 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 TVnya gede hahaha saya nyongkar walec jisau guys tapi sepotelnya ku lo ya hahaha mahal loh sehari 500 dolar itu harga promo mbak karena musim pandem milik ga ya ini kota sepupang harus mbak oh sehari nih no asli ya harga original karena lagi pandemi jadi jadi diskon khusus untuk sing arak-arko Indonesia jadi karena punya kontrak kerja jadi ada keringanan begitu teman-teman karena juga lumayan makanan enggak enak kok lumayan ya enggak seperti yang di foto-foto sayur-sayur makanan kita request kita request yang halal food untuk makanannya nah kayak gitu jadi kita minta karena namun seles jadi diusahakan untuk makanannya adalah halal food tahu tohok nocuyok 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 gitu tapi teti tanya ajok-ajok sekali-kali ngomong om seji tapi kan enggak bisa dimakan ya betul ya dagingnya nggak bisa dapetnya ya takut hehehe soalnya aku ini haasem sonis haoleh ya dia memseh ah aku jawab Om seji haa dia ketawa ngakak-ngakak orang baby bisa lari kok dimakan ya emang sih salah saya ngomongnya enggak lengkap haju yuk ya daging babi bukan-bukan cuma berbih ini tok cunya saja bahaya nanti orang malah kalau kita bisa boleh makan tapi atau bisa makan tapi orang malah terhiran-hiran setelah temannya ngomong berarti kamu makan sapi hehehe malah tambah gede menah iku wah berarti yang lain diri ngalah-ngalahi buto ya iya di perjalanan Mbak Mila hari ini ya karena ini di bis jadi eh agak goyang-goyang kita nge-vlog seadanya yang penting kita bisa memberikan info kepada teman-teman bahwa perjalanan Mbak Mila juga Alhamdulillah Indonesia masih bisa masuk ke Hongkong lagi jadi Alhamdulillah karena kabar berita Filipin untuk sementara waktu sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk Hongkong jadi ya kita ikut rehatin lah untuk teman-teman yang lagi tunggu-tunggu bisa orang Filipin Taiwan juga masih tutup ya gitu jadi Hongkong masih normal tapi ya kita tetap ikuti aturan prosedurnya itu agak ribet tapi termasuk gampang jadikan biasanya kan arah-arah ibu mau prosesnya nyampe Hongkong mau tapi prosesnya di PT itu ya nggak mau ya nggak bisa kita harus ikutin lah ikuti prosedur dikali gue kalau udah nyampe Hongkong itu is Alhamdulillah biar hal terberat itu kalau kita proses saat menunggu visa iku hal terberat kadang sampai don mengundurkan diri like ya aku sing-pusing ini kalau sampai mengundurkan diri gak kuat coba adi urep PT kayak gitu wes kokohnya sebelum check-in kalau di airport itu nyerah nih hasil tes web PCR PCR yoke ya dikumpul nih iku yang di Jakarta dia di Jakarta saya lewat Jakarta terus habis itu baru mau check-in check-in itu enggak juga enggak kayak cek ini eseng hari-harian itu melewati tiga langkah di tas lagi-bitas lagi cek-menang cek-menang cek lagi surat-suratnya waduh habis-habis melewati tiga petugas itu baru masuk imigrasi-imigrasi yang pertama juga tes lagi tes apa nih ya didelaki surat-suratnya meneng terbitas suhu badannya juga temperatur habis itu baru masuk imigrasi langsung masuk get Oh Alhamdulillah aman ya pesawatnya pardet atau sepi gang-gang satu soalnya anak-anak begitu banyak yang terbang tanggal 19 itu memang padat 2 minggu yang lalu itu padat banget semua kursi ada orangnya kata juga penuh ya penuh hampir-hampir penuh-hampir yang kemarin jadi penerbangan dari Indonesia itu Alhamdulillah teman-teman ya masih lancar karena kan memang penerbangan sekitar waktu yang terhukum hanya bisa dari Jakarta sementara Surabaya itu mungkin masih belum bisa penerbanannya jadi kemarin dari Jakarta ke Hongkong dan itu satu minggu sekali dari kontrolnya hanya hari Jumat penerbangan ini ya mudah-mudahanlah selepas Kebaran ini kita bisa kembali normal sehingga karek-karek kebudak di Indonesia juga normal lagi nanti PT ya mbak kehidupannya Nek PT ya begitulah namanya juga PT ya mbak ya cobaan hidup ini PT ya Oh ya dijalani Najah yang penting udah nyampe Hongkong ini juga apa Mbak gaji kembar belum saya nanti bisa kembar Pak Wah bayangkan seorang perjuangan perjuangan Mbak Mila jauh-jauh dari sekali dapat dapat dua Alhamdulillah rezeki anak mudah-mudahan gajinya juga double ya kembar amin 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 gaji kembarlah iyo langsung kipas-kipas loh langsung keringatnya terbayar dengan lunas Amin Yes potong gaji satu kali bayar aku masuk lunas pokoknya gajinya juga kembali ya mbak dari ini dari Indonesia bebas potongan Mbak Oh kalau sampai mau lewat bebas potongan nikmatilah hidupmu ini lho mbak nggak sampai sampai ngomong sakit ini lho bebas potongan memang iya nggak usah bayar cuma dari ke dari rumah yang Bekasi kan kutu transport diri ngetok di diri terus maling mana pasturan yang laku ngetok di duit diri terus HP itu HPT ibaratnya kita kan ikut di rumah orang ibaratnya ya kita silah hotel ngeluarin uang sendiri kalau kita punya uang sendiri ya kita nggak usah potongan semua biaya dari kita sendiri kita sendiri biaya perjalanan hidup tapi yuk jangan sampai satu detik pun sama jendengnya sambat di majikan ku jahat lah ikut karena oleh-oleh sektifas potongan nggak papa gaji gaji lebih lebih dari kontrak nggak papa ada orang yang baik ada tapi ya ada semua bukaan kayak lampir pernah nonton malam apa ya ya biar sehukum rezekinya sambian ngorotekolong juga sih Alhamdulillah Alhamdulillah jadi perjalanannya selama DBT perjalanan ini sangat selama karantina berkoper ronor ini terbayar lunas udah lama Selesaian nyawa ini sampai Kono berkoperku anggar lo tapi tak HIJ tuh geli bayangkan MENnya aku enggak bisa ada low guys bayangkan Tukunan nyak-lasada 176 sampai togel sampe togel seangnya apa lo mbak tempe apa tangkul sampe tuh gel ketuk gedang dong sih ini melon hahehe Oke teman-teman kalau masih mau kepingin ke Hongkong masih bisa kerja ke Hongkong masih bisa semangat Sarate yang penting teman-teman harus sudah ada pengalaman dulu kalau belum pengalaman Hongkong juga teras untuk sampai di titik ini guys tidak gampang tidak mudah aku lho ya tapi semuanya lah mayoritas are-are tersebut sisa kipas-kipas siswa merontak kalau majikan pasti perjalanan awalnya juga nggak gampang semua betul proses bismillah bisnya sampai Hongkong itu senang banget pertama di cancel cancel ikut aku juga lumayan tapi sih paling banyak 10-15 anak lagi yo bisikan sampai atusan 10-15 15-15 kalau belum dapet majikan ya wajar soalnya kan memang hukum itu kan kadang belum tahu orang yang bayar-bayar juga larang terus bayar karantina misalnya juga kayak gitu kan pengennya masjidnya juga yang sekali pakai sama-sama kayak radio sekali dipencet muli guys kayak gitu langsung misau manut karo majikan ini ini adalah perjalanan Mbak Vila nanti kalau kita ketemu lagi di mungkin ketemunya dua minggu atau satu minggu lagi atau satu bulan lagi kita nggak tahu kita akan ngobrol-ngobrol perkembangannya kisahnya dengan majikan pertama itu jadi tonton terus di channel YouTube saya pesan-pesan untuk teman-teman yang kepingin ke Hongkong Bia Mbak yang mungkin kepingin ke Hongkong nyawang dolar saya isu ini huwak orang-orang jari ini gajinya wulungnya wubah enggak lah guys saya ini dibayangnya sendiri ya sama tadi majikan aku menutup gaji segitu terus nah aku nggak esau kerja sama marah nggak emosi nggak semua itu juga ada harganya guys ya kadang sesama manusia walaupun aku lah mandi sini ya kadang juga ada salah-salah kerja teledor pun juga ada namanya juga manusia ya begitulah ya enggak usah mengharap lah kalau dikasih lebih alhamdulillah yang penting jangan kurang yang penting aja kurang itu kurangi pas seperti kontra aja bisa alhamdulillah yang penting udah nyampe Hongkong jadi kalau temen-temen kasih-kasih info juga akan nyawa soalnya kalau ada yang gaji Rp8.000 kalau sampai kedengar keluarga yang di Indonesia dipikirnya bener gajinya wulungnya wu terus kirimnya maksa ini dipikirnya apa itu ini kini poya-poya padahal gajinya enggak muda dan untuk yang di rumah jangan hanya menghitung ya nah perjuangannya setiap setiap bulan 7 juta 7 juta 7 juta sampai muda-mudian tangga pengimel naik gitu ya begitulah makanya ini reweb dan disini pembantunya pembantunya dipisuhi pengalaman guys selama dua tahun lebih mereka enggak di SD dia bisa setiap hari buka burung kalau sarapannya aku guys pincok kayakin guys kalau ngelap-ngelap laku gantung sudah dibilang penekan dewe aku tak bantu ngelap eh ngomong bantunya menek terus nyompet laku kecah guys terus seneni tak tantang aku di seneni guys tak tantang loh orang aku nggak salah sampai dewasnya ngomong aku ngomong-ngomong ya potongan gajiku enggak gelom ngomong guys ayah beslah gak bobo ketukun eh disuka gua nggak salah kok musuh bongi penekan dewek tak wangi ngelap ah malah pembantunya konmenek suka duka nih guys begitulah perjuangan jadi kita pelan waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kisah-kisah perjuangan di Hongkong jadi hari ini infonya masih ada teman-teman atau setelah-setelah kita yang dari Indonesia proses dari Indonesia ke Hongkong Alhamdulillah lancar walau banyak rintangan proses untuk menuju kesininya ke Hongkongnya jadi untuk teman-teman yang sudah di Hongkong yang masih bekerja di Hongkong mudah-mudahan bisa menjaga pekerjaannya dengan baik mudah-mudahan dan kerasan mudah-mudahan selalu ingat sama keluarga yang di Indonesia dan keadaan bisa membaik lagi kita bisa cuti pulang ke Indonesia terima kasih sudah menonton dan video the next video terima kasih Pak Mirafakai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh